Oke, kita mulai berarti ya? Bentar, bentar, bentar. Lagi beberapa detik lagi, bentar. Kita cuma sejam dulu. Kita santai aja ngobrol. Enggak ada cut-cut, langsung digas semua. Oke, udah live Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Waktu Indonesia Barat. Kita di sini dari PTI Outsburg. Jadi rencananya kita dari tahun sebelumnya, akhir tahun sebelumnya kita sudah rencana untuk bikin suatu program namanya Outrage. Jadi kita pengen share tentang informasi kuliah tinggi di luar negeri, khususnya di Outsburg. Cuma gara-gara pandemik, akhirnya kita rubah ke online sekarang. Nah, itu arahan dari Ibu Presiden PTI Oxford. Nah, sekarang ini sesi pertama kita. Kita mulai dulu dengan Brooks University. Nah, kebetulan itu banyak mungkin orang yang belum paham Brooks University itu apa dan di mana posisinya, bagaimana hubungannya dengan Oxford. Nah, sekarang kebetulan ada dua narasumber canggih dari PTI Oxford. Ada Mbak Tessa di sebelah kiri atau kanan saya? Mbak Tessa ini ngambil Master di Luxury Marketing. Apa itu Luxury Marketing? Saya juga nggak paham. Nanti kita tanya sama-sama. Yang kedua ada Mas Anggun di sebelah kiri saya. Mas Anggun ngambil MA di Publishing Media. Apa itu, saya juga nggak paham. Nanti kita kupas lebih lanjut. Tapi, poinnya dari diskusi kita ini adalah kita pengen mempelajari best practices dan juga lesson learn dari dua saksi hidup yang telah berkuliah di Oxford. Mungkin aku banyak kalau informasi secara general di website, orang semua bisa raja gitu. Cuman, kalau kita mendapatkan langsung ceritanya, bagaimana kehidupan di sini, bagaimana proses dulu masuk ke sini. Nah, itu jauh lebih menarik kalau menurut saya. Nah, jadi kita mulai dulu dari awal. Apa sih Oxford Brookes itu, University Oxford Brookes itu apa sih? Mungkin boleh Mbak Tessa atau Mas Anggun duluan yang mau menjawab, atau saling melengkapi. Jadi saya mendengarkan. Silahkan. Mas Anggun dulu kali ya? Boleh, Mas Anggun. Oke, terima kasih Mas Reby yang langsung live dari Oxford. Kita berdua tesak di Jakarta, saya di Jogja. Oh iya, lupa saya kasih tau. Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang lagi nonton di channel PPI Oxford di Youtube. Jadi, tadi Mas Reby menanyakan tentang masalah Oxford Brookes University. Jadi kalau bisa saya katakan, ini memang universitas yang bisa dikatakan baru. Jadi sebenarnya dia sudah punya akar sejak tahun 1865. Lama itu maksudnya. Kalau Oxford University kan dia sudah 12 atau 11-an udah berdiri. Jadi kalau Oxford Brookes ini dia baru akarnya itu dari 1865. Dari itu, dia itu awalnya itu adalah School of Art. Kemudian dia tahun 1970 berubah menjadi Oxford Politechnik atau Politechnik Oxford. Yang itu berada di bawah Oxford City Council. Jadi langsung di bawah... Apa City Council itu Mas? Kalau di Indonesia mungkin ya wali kota mungkin ya. Berarti dari government ya? Di bawah pemerintahan daerah gitu ya? Iya dari pemerintah daerah Oxford gitu. Kemudian baru tahun 1992 dia berubah menjadi Oxford Brookes University menjadi universitas. Jadi umurnya masih sangat muda ya. Kalau teman-teman lahir tahun 1992 berarti sekarang baru berapa tuh? 27 tahun? Iya 28 tahun. 28 tahun. Jadi gitu. Jadi sebenarnya Oxford Brookes University ini memang dia terlepas dari Oxford University. Gimana tuh di antara, kan ada Oxford University, ada Oxford Brookes University itu tuh di satu kota atau gimana tuh sebenarnya Mas? Jadi memang dua kampus ini memang dua kampus yang berbeda dan berada di kota Oxford. Dan jaraknya pun mungkin sekitar 500 meter mungkin ya. Dia sebelah-sebelahan ya? Dia sebelah-sebelahan itu. Tapi kalau Oxford University kan gedungnya itu ancient gitu kan. Banyak gedung-gedung yang itu dari medieval century gitu, dari abad-abad pertengahan. Tapi kalau Oxford Brookes ini memang dia modern. Sampai-sampai beberapa tahun yang lalu tuh mendapatkan kayak award dari salah satu pemberi. Jadi termasuk gedungnya itu gedung modern Mas. Jadi yang termodern di UK beberapa tahun yang lalu. Termodern di UK? Iya. Wow. Oke jadi gini, kita kan pengen tahu tuh sebenarnya dari awal secara umum Oxford Brookes itu apa. Terus setelah itu kita pengen tahu nanti bagaimana masuk ke sana. Tapi sebelum kita pengen tahu bagaimana masuk ke sana, kita ada dua contoh. Mas Anggun dan Mbak Tessa. Kita udah tahu nih Oxford Brookes itu ternyata adalah dulu dari yang dijelaskan oleh Mas Anggun tadi. Sampai 30 tahun kemarin baru berubah jadi universitas. Dan itu udah lepas dari pengaruh pemerintahan Mas. Maksudnya pemerintah itu udah nggak ada lagi. Mereka udah private gitu. Kalau kita lihat di QS itu statusnya masih public university Mas. Oke berarti ada hubungannya dengan Oxford City Council. City Council itu kayak macam kota media atau kabupaten atau apapun itu gitu Mas ya di Indonesia ya. Jadi Oxford ini punya dua. Ada Universitas of Oxford, ada Universitas Brookes satu lagi Mas ya. Nah saya ada pertanyaan yang menarik nih. Apa aja sih jurusan-jurusan di Oxford Brookes yang mungkin Mas Anggun fokusnya di publishing. Mbak Tessa fokusnya di marketing. Tapi pasti punya pendengaran-pendengaran dari teman-teman. Apa aja sih di Oxford Brookes ini jurusan yang menarik gitu. Yang boleh nih. Silahkan Mas. Atau Mbak Tessa. Mungkin Tessa ya. Gatian. Terus paling timpal-timpal ya Mas. Saling timpal ya. Jadi kalau di Brookes itu jurusannya banyak banget. Tapi kalau ditanyain kayak keunggulannya itu apa sih Brookes itu terkenalnya apa. Jadi Brookes itu terkenalnya itu hospitality dan architecture-nya juga. Tapi ada juga banyak banget jurusan-jurusan yang unik. Contohnya kita tuh ada jurusan yang berbau otomotif. Jadi dia tuh ada motor sport engineering. Nah itu salah satu keuntulannya juga. Dan Mbak ada timnya juga. Sampai mereka tuh launching. Tahun lalu atau berapa tahun yang lalu. Timnya itu kolaborasi dengan anak-anak IT. Buat autonomous vehicle. Autonomous racing vehicle. Dan itu juara satu di UK. Dan itu aku saksiin sendiri. Karena beberapa bulan yang lalu sebelum kembali ke Indonesia. Ada field trip untuk ke Porsche di UK. Dan ternyata dikasih lihat memang presentasinya. Kalau tim otomotif dari Brookes ini. Mereka itu launching. Mereka punya mobil. Autonomous racing vehicle ini. Racing car ini. Di Porsche di UK. Jadi emang sudah ternama lah tim racing teamnya. Racing teamnya Oxford Brookes ini. Tapi kalau untuk jurusan itu jurusan hampir apa aja tuh ada ya mas ya. Iya. Jadi kayak kedokteran gitu ada. Ada. Ada ya. Kedokteran ada. Jadi semua jurusan yang kita lihat di Indonesia tuh ada di Oxford Brookes ini. Dan bahkan mungkin banyak jurusan yang tidak ada di Indonesia pun ada di Prookes. Jadi ada beberapa jurusan unik yang mungkin apa ya. Kalau kita dengarnya itu mungkin agak aneh. Jadi kita pernah ada teman dulu di flight di Synet Court. Itu akomodasi yang diberikan oleh Oxford Brookes. Itu ada teman ngambil ME tentang primata mas. Primatologi dan conservation. Primata? Iya. Primata. Primata. Menarik ya mas. Iya. Kemudian kalau di School of Art tempat saya kuliah. Kan mereka ada departemen sendiri gitu ya. Jadi ada jurusan film. Ada jurusan musik. Termasuk jurusan saya publishing media. Jadi khusus untuk jurusan saya ini. Dia nomor satu di UK untuk bidang jurnalisme, PR, dan publishing. Itu berdasarkan ranking yang dibuat oleh Guardian. Jadi School of Art itu macam-macam fakultas gitu nggak sih kalau di Indonesia? Ya mungkin semacam fakultas ya. Ada sekolah-sekolah. Ada bisnis sekolah juga. Jadi Oxford Brookes punya beberapa fakultas. Ada bisnis sekolah, School of Art dan sebagain macamnya gitu ya. Iya. Terus ada juga teman yang udah lulus dan sekarang kerja di... Kalau nggak salah dia jadi kerja di OU sebagai staff IT. OU itu apa mas? OU itu Oxford University tempat Mas Revy berkuliah. Oh bukan. Maksud saya kita banyak orang yang mungkin OU kayak bingungan. University of Oklahoma tuh mereka bilangnya OU. Oh iya. Jadi teman-teman semuanya kalau kita panggil teman-teman yang kuliah di Oxford University kita bilangnya anak OU gitu. Itu sudah menjadi common komunikasi kita sehari-hari di Oxford. Kalau kita di Brookes biasanya bilangnya anak Brookes. Jadi ada anak Brookes ada anak OU gitu. Mungkin kan keren gitu ya. Ini video ini ada kota Oxford mana Brookes gitu ya. Tapi sayangnya kita belum ada tuh. Jadi ada teman dia ngambil software engineering. Dia ngambil pre-master dulu kemudian lanjut ke master. Pre-master? Jadi ada pre-master juga Mas. Jadi ada kelas persiapan untuk masuk master. Di Oxford Brookes? Di Oxford Brookes itu kira-kira sekitar... Tahan dulu itu nanti kita diskusikan. Oke. Jadi ada teman setelah teman dari software engineering di Brookes. Dia sekarang malah bekerja di itu. Bekerja di Oxford University sebagai staff IT. Jadi kalau bisa... Karena dia basic Oxford Brookes ini adalah... Dia itu kan politeknik dulunya. Oxford politeknik. Jadi memang fokusnya itu adalah lebih kepada skill practical Mas. Oke. Lebih kepada skill practical. Misalnya saya... Yang bisa diaplikasikan ya. Langsung ke kehidupan. Lebih ke applied science gitu. Jadi teman-teman yang mungkin basicnya dari politeknik di Indonesia. Saya pikir bisa membaca informasi tentang Brookes. Dan menarik untuk teman-teman yang dari basicnya dari politeknik. Termasuk juga teman-teman yang itu basicnya itu dari practical. Seperti saya seorang penerbit. Ada teman-teman yang bekerja di hotel gitu. Dan untuk jurusan hospitality-nya tadi yang disebut oleh Mbak Tesa. Itu peringkatnya sekarang peringkat 9 besar dunia. Hospitality itu mencakup apa aja Mbak Tesa? Atau Mas Anggun. Saya bingung hospitality itu tentang apa gitu. Silahkan Mbak Tesa. Kasih contoh satu aja. Contoh hospitality itu contohnya ini. Jadi saya kebayang. Hospitality... Tahu saya ada teman kita juga yang ambil hospitality ya Mas ya. Yang salah dia itu ambilnya hospitality management deh. Jadi mungkin orang-orang kalau dengar hospitality, pikirnya tuh orang-orang yang frontliner yang kerjanya tuh di depan ya gitu ya. Maksudnya di hotel misalnya di bagian servisnya atau apa. Tapi ternyata tuh ada juga yang di back office-nya. Dan mereka mempersiapkan orang-orang ini untuk bekerja di back office-nya. Jadi untuk memanage hotel itu secara keburuhan. Oke. Itu nomor satu ya hospitality-nya Oxford Brookes? Jadi peringkatnya sekarang di QS itu peringkat 9 dunia. Oke. Oleh karena itu, karena peringkatnya 9 besar dunia. Jadi di list kampus tujuan LPDP, targeted group. Terutama untuk yang PNS, Polri, TNI, dan juga teman-teman dari beasiswa Olimpiade Internasional. Itu ada list Oxford Brookes di sana. Oke. Terutama untuk hospitality aja. Untuk jurusan hospitality. Dan ada jurusan yang menarik. Pertanyaan saya nih. Ada juga. Silahkan Mas. Lanjut Mas. Ini agak lambat gitu sampai sini. Jadi saya nunggu. Ada juga jurusan yang menarik juga Mas. Seperti misalnya kayak sport science juga ada. Itu beda lagi. Kalau sport science lebih manajemen olahraga. Oh iya 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 iya. Kita butuh itu Mas. Misalnya kalau di Indonesia mungkin bagaimana mengelola Liga. Liga Paskar. Liga Indonesia yang bagus kayak gimana nggak tahu tawuran gitu. Itu ada sekolahnya di Brooks. Kemudian juga ada kayak. Habis itu kalau misalnya lagi apa namanya itu. Pemainya cedera itu ada fisioterapi juga. Ada jurusan fisioterapi. Jadi intinya tuh banyak ya. Dan itu tuh menarik-menarik. Yang lihatnya secaranya tuh aplikasi ya. Misalnya kan kita banyak juga di Indonesia. Contoh pernah dengar NH nggak. Yang sekolah perhotelan. Tapi dia lebih ke praktikal tentang hotel gitu. Ada chefnya dan sebagainya macam. Ternyata ada manajemen hotel yang bisa kita datangin dari. Maksudnya bisa belajar di Oxford Brox juga. Kayak olahraga. Itu sangat praktikal semua ya. Dan menarik juga untuk di sekolah kan. Pertanyaan saya tuh dia. Berapa tahun biasanya master nih. Ini menarik. Master designnya berapa tahun? Kan biasanya di UK itu setahun. Di US itu dua tahun. Nah kalau Oxford Brox itu sama sama UK secara general atau tidak? Silahkan. Mungkin Mbak Tessa silahkan. Kayaknya kalau misalnya untuk durasinya itu berbeda-beda ya. Untuk setiap jurusannya. Karena kalau arsitek itu masternya itu dua tahun. Sedangkan kalau saya dan Mas Anggun ini hanya setahun. Tapi kita ada opsi untuk placement. Atau mungkin orang lebih kenalnya sebagai internship. Maksudnya tuh gimana tuh? Internship itu. Jadi sebenarnya ada tiga ya. Ada tiga mode ya Mas ya. Ada part time. Bisa kuliah part time. Bisa full time. Bisa sandwich juga. Kalau sandwich mode ini jadi dia ditambahin lagi setahun. Misalnya kayak saya kan setahun doang. Tapi karena sandwich mode jadi dua tahun. Satu tahun lagi nya itu. Untuk internship di UK. Atau di negara lain juga sebenarnya boleh. Tapi karena kan kita apply nya untuk sandwich mode di Oxford Brox. Yang lokasi di UK. Jadi secara langsung juga visa nya dua tahun. Untuk di UK. Sebentar sebentar. Jadi ada yang pertama itu part time dalam setahun waktunya. Tapi dia boleh sekolah sambil part time maksudnya. Boleh sekolah sambil kerja. Nah kalau part time ini. Sesaya baca di lamannya Brox. Itu durasinya bisa beda-beda. Kayak tadi ada jurusan apa tuh. Yang part time nya bisa sampai 8 sampai 9 tahun durasinya. Ada lagi 6 tahun. Jadi mungkin selama itu dia bisa sambil bekerja. Mungkin karena kendalanya sambil bekerja ya. Jadi diberi keringanan tuh sampai selama itu. Tapi mungkin itu lebih apply untuk warga negara Inggris atau warga negara Eropa ya. Karena itu durasinya lama banget kan. Dan harus didampingi dengan visa kerja juga yang pastinya. Nah kalau mungkin yang lebih bisa masuk ke kita warga negara Indonesia adalah. Yang full time atau sandwich mode ini. Yang full time itu setahun tok gitu. Atau gimana maksudnya? Iya. Kalau jurus sekolah setahun ya setahun. Kalau kayak arsitek 2 tahun ya 2 tahun. Terus yang kedua alternatif pilihannya sandwich mode itu setahun ditambah perpanjangan setahun lagi gitu nggak? Betul sekali. Setahunnya lagi itu ya untuk internship ya untuk magang. Jadi masih di dalam naungan dan masih di dalam disponsor oleh Brox. Oh jadi kita dibayarin sama Brox buat sekolah setahun kayak buat internship setahun itu? Maksudnya disponsor ini adalah karena kan kalau kerja kalau kita sebagai foreigner mau kerja di UK pokoknya non EU. Itu kita harus ada sponsor. Jadi kita harus disponsor oleh perusahaan yang mau meng-hire kita. Nah karena posisinya ini kita dianggapnya ini masih student. Jadi makanya dibilangnya itu internship magang bukannya full timer pekerja. Karena kalau kita dari magang sudah pindah ke full timer pekerja yang full time. Itu kita harus diberikan sponsor oleh perusahaan tersebut. Visanya juga diberikan dari tier 4 jadi tier 2 kalau nggak salah. Jadi sponsor yang maksud di sini adalah karena kita tuh warga negara asing. Jadi untuk mengontrol dikasih lah dari Brox ini ngasih kita tuh kayak blessing. Ini orang gue nih lu aman di sini begitu kan maksudnya. Kalau ada apa-apa ntar Mbak Tesa kemana-mana Brox ditelpon sama imigrasi di sini gitu kan. Betul, betul. Siap, mantap. Terus kalau misalnya internshipnya itu kita dicariin atau bagaimana Mbak prosesnya kan betul Mbak Tesa ngambil internshipnya? Nah kalau yang untuk internshipnya ini di Brox itu ada namanya Wave Team. Wave Team ini adalah satu tim yang mereka kerjaannya emang outsource pekerjaan-pekerjaan. Jadi dia yang cari-cariin nih pekerjaan-pekerjaan yang kira bisa memenuhi standar dan kriteria. Jadi di match itu antara perusahaan dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Brox. Nah Wave Team ini biasanya dia itu hampir setiap hari atau seminggu berapa kali dia tuh blast. Dia tuh distribute email ya ke mahasiswa-mahasiswa tentang job opportunities yang ada. Jadi itu benar-benar Brox kasih lihat ini loh ada job opportunities ini-ini aja. Dan kita sebagai mahasiswa kita punya kewajiban untuk apply sendiri. Kewajiban ya? Betul sekali. Sebenarnya optional sih kalau misalnya mau ya kita bisa yang dari Brox itu atau kalau nggak kita bisa cari di luar. Maksudnya ini menarik Mbak soalnya nggak banyak nih master yang universitasnya tuh mikirin gitu. Anak ini setelah lulus dari inkubator kan maksudnya tempat pendidikan itu tempat inkubasi kan. Keluar dari sana tuh ada di transisinya itu yang berupa internship tuh dipikir nama universitas. Menurut saya ini Brox keren yang begini. Nah itu gajinya gimana Mbak dibayarin sama perusahaan itu gitu? Betul dan ini semua paid internship ya. Jadi nggak ada yang unpaid. Jadi nggak ada yang internship yang gratisan. Semuanya ini Brox cariin yang paid. Dan bahkan kalau kita pun mencari internship sendiri itu harus kita lapor juga kan ke wave team. Hey kalau kita udah dapet pekerjaan nih dari perusahaan A misalnya. Nah Brox itu dia akan screening apakah perusahaan ini nih kasih kita gajinya tuh emang udah standarnya gitu loh. Dia juga nggak mau kalau kita tuh dibayar di bawah standar. Karena mereka mikirin juga kalau misalnya di bawah standar kita gimana bayar rent, bayar apa, bayar ya living cost kita lah gitu. Udah kayak orang tua ya baik banget Brox ini. Maksudnya emang dipikirinnya mateng gitu. Itu tapi kita selama internship harus itu tuh merupakan sandwich tadi kan. Itu kita perlu ngasih laporan ke departemen kita atau bagaimana ada? Nah di akhirnya itu kalau kita ambil yang sandwich mode kita ada satu modul namanya marketing praktis. Kalau saya kan marketing ya jadi marketing praktis modulnya itu. Nah kita punya kewajiban untuk bikin report, untuk bikin laporan pekerjaan. Hal apa yang sudah kita lakukan aja selama kita internship itu harus dikumpulin pas at the end setelah kita sudah menyelesaikan internship tersebut. Dan itu ada defense maksudnya ada test presentasi depan dosen nggak terakhir setelah internship dapat 2 tahun itu. Atau cuma submit report. Oh nggak ada, cuma submit report aja. Submit report aja. Terus kita baru bisa lulus ya. Betul. Atau kita bisa lulus di tahun pertama yang extended program ini nggak mempengaruhi kelulusan Mbak? Iya bisa, bisa banget itu. Jadi bisa banget kita nggak ambil itu jadi bukan ketentuan untuk kelulusan ya. Jadi itu optional, bener-bener optional. Kalau misalnya mau ya boleh, kalau misalnya nggak mau ya jual nggak apa-apa. Oke, jadi coba saya pikirkan dulu nih Mbak. Jadi yang pertama kita boleh part-time itu di luar opsi kita. Yang kedua itu adalah kita full-time. Full-time itu terbagi dua. Yang pertama bisa satu tahun selesai, nggak ada internship. Kita wisuda di akhir tahun. Yang kedua, itu setelah satu tahun kita ada program dibantu sama Bapak. Kita kayak Brooks ini sebagai orang tua untuk mendapatkan transisi di internship. Setelah itu kita submit report, abis itu kita lulus. Begitu ya? Nah kalau misalnya kedua itu, jadi dia udah bukan masuk full-time lagi. Dia udah dibilangnya itu sandwich mode. Berarti dia udah lulus di tahun pertama juga ya? Cuma dia lanjut gitu ya? Oh, oke. Kalau misalnya kita mau lanjut ke sandwich mode, kita itu harus kumpulin final project kita. Oke, oke. Kumpulin itu. Jadi tahun pertama itu sama aja Mbak ya? Betul, betul sekali. Jadi kita tetap ada kewajiban. Bukan berarti itu jadi pengganti dissertation kita. Itu nggak jadi pengganti. Karena itu cuma optional itu. Yang kita harus selesai adalah kita harus selesai final project kita dan kita harus kumpulin. Baru kita bisa move on ke placement year kita. Tapi kita perlu, kan kalau misalnya selama setahun kuliah di awal itu kita bayar tuition fee dan sebagainya macam tuh. Yang kedua placement ini ada perlu bayar STP lagi nggak? Nah untuk fee yang second year, ini agak sedikit suka berubah-berubah ya setiap tahunnya, kebijakan setiap tahunnya. Di tahun saya ini dan di tahun sebelum saya itu tidak ada kewajiban untuk membayar. Nah untuk tahun berikutnya, untuk tahun ajaran yang baru, September ini, nah itu harus komunikasikan kembali sama pihak Brooks apakah harus bayar atau tidak. Oke. Nah saya punya pertanyaan terakhir nih masalah sandwich. Sandwich ini soalnya enak. Maksudnya ini bagus dan ini mungkin untuk diaplikasikan di universitas di Indonesia juga. Maksudnya kita bisa belajar banyak dari yang bagus ya kan. Misalnya nih saya lulus terus masuk ke placement kedua, saya apply to internship, saya nggak dapet apa-apa pekerjaan mbak. Itu gimana dong? Nah kalau nggak dapet apa-apa ya sorry tuh saya harus kembali sih, harus kembali ke Indonesia. Oke. Jadi itu nggak masalah ya kalau saya nggak dapet ya sudah, tapi kalau saya dapet nih opportunity-nya bagus gitu ya. Jadi juga pembelajaran buat saya nya kenapa saya nggak bisa dapet apa yang bisa saya perbaiki ke depannya gitu. Mantap. Mantap, 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 mantap. Oke kalau gitu. Oke jadi silahkan Mas Anggun. Ya saya mau nambahin apa yang disampaikan oleh Tessa tadi terkait dengan masalah bagaimana Brooks ini sangat memperhatikan karir masa depan buat mahasiswanya dan juga buat para aluminya. Jadi hampir setiap bulan itu Mas pasti ada kayak di Indonesia itu kayak karir day gitu. Di Brooks-nya tapi? Di Brooks. Jadi kita ada kayak aula besar itu tempat common room gitu kan. Ya biasanya buat nyantai buat belajar biasanya. Jadi itu disulap jadi kayak karir day. Jadi kayak pameran loongan kerja gitu. Dan itu hampir setiap bulan ada. Gara-gara itu saya punya 2 teman. Saya punya 2 teman dan itu menarik ceritanya. Satu dari OU dia. Satunya dari Oxford University. Orang Indonesia atau orang mana Mas? Orang UK. Oke. Terus satu lagi dia dari Cambridge University. Jadi kalau dari ranking globalnya, kalau di QS itu kan OU nomor, kalau di QS ya nomor 3 atau nomor 5 gitu ya. Kalau di THE nomor 1 Oxford University. Kalau di QS itu Brooks itu sebenarnya cuma ranking 383. 383 rankingnya. Walaupun dari setiap jurusan itu beda-beda rankingnya. Kayak ranking jurusan saya itu nomor 1 di UK untuk publishing media. Hospitality dia nomor 9 sedunia. Itu beda-beda. Jadi teman yang OU ini dia diledekin sama temannya. Kenapa sih kamu masuk ke Brooks gitu kan? Kamu kan udah anak OU, kenapa masuk ke Brooks? Terus dia bilang, saya mau kerja di penerbitan katanya. Dan di OU nggak ada jurusan penerbitan. Makanya saya harus pindah ke Brooks. Ternyata memang teman ini memang dia punya passion di bidang buku gitu. Dia suka penerbitan, dia suka baca-baca buku, dan memang ingin bekerja di perusahaan penerbitan. Sampai dia masuk ke Brooks gara-gara itu. Temannya Cambridge ini juga kayak gitu kasusnya. Jadi apa namanya ya? Jadi emang tergantung kebutuhan kita di mana gitu. Iya, jadi teman-teman biasanya itu mereka sudah punya visi untuk masa depannya mau kerja di mana gitu. Nah ini yang paling berat ini Mas. Visi. Kadang-kadang kabur kita ngeliat Mas. Jadi kuliah di Brooks itu memberikan kita arahan, kamu setelah lulus MA ini mau jadi apa sih gitu. Dan makanya teman-teman saya itu walaupun kalau di jurusan saya di publishing itu memang nggak ada yang kayak tempat desa. Nggak ada tambahan satu tahun untuk internship. Oh di Departemen Mas Anggun nggak ada sandwich ya? Oh nggak ada tambahan satu tahun. Tapi biasanya sejak semester satu kita udah ditawarkan untuk internship selama ada yang satu bulan, yang tiga bulan. Yang paling ramai ini setelah Maret ini Mas, ramai sekali. Ada yang di OUP, Oxford University Press, ada yang di Persen, Macmillan. Tapi gini Mas, internship itu kan di semua universitas itu menawarkan gitu program untuk internship. Tapi saya nggak, saya jarang mendengar ada posisi kayak sandwich yang diceritain sama Mbak Tessa tadi. Maksudnya university ini tuh emang ngejar bola gitu. Nah kalau internshipnya dari Mas Anggun yang ditawarkan ini hanya sekedar ditawarkan, atau ada dibantu juga sangat ekstra dari universitas jurusannya. Dan itu dosen-dosennya sangat peduli sekali. Dan kelebihan buruk sih itu adalah untuk jurusan saya ya, mungkin jurusan lain juga hampir sama. Jadi hampir 70% dosen-dosennya itu adalah orang praktisi. Yang mereka ngambil kayak apa ya, kayak teaching sertifikat, untuk past graduate, habis itu mereka bisa jadi dosen gitu. Kelebihannya itu? Jadi kelebihannya karena kita diajarkan oleh orang-orang praktisi. Jadi ada dosen saya itu, dia lulusan Cambridge University. Dia sudah bekerja di sebuah penerbitan besar di academic publisher. Itu udah 20 tahun. Terus ada juga yang sudah bekerja di pingwin tuh udah 30 tahun gitu. Jadi emang kita diajarkan oleh orang-orang yang sudah tahu tentang dunia industri. Jadi emang, ya oke. Tapi mereka tuh care nggak mas untuk placement untuk internship? Atau hanya, eh bro ini ada pengumuman internship nih, kalian doktor deh. Tapi mereka nggak peduli gitu. Atau mereka sebenarnya care juga? Itu dibantuin mas. Jadi misalnya kayak ada world interview gitu. Jadi emang perusahaan-perusahaan penerbitan ini didatangkan ke kampus, dan kita diundang untuk menghadiri acara itu. Dan kalau kita beruntung dan cocok dengan perusahaan itu, biasanya itu akan direkrut untuk internship. Oke, oke. Dan kebanyakan teman-teman yang bagus kenernya ketika internship, mereka bisa dikontrak lebih permanen gitu. Oke, oke. Makanya teman-teman... Silahkan mas, silahkan. Jadi ada teman saya orang-orang Perancis, dia bela-belain ngambil second master di Brooks, karena dia pengen kerja di Oxford, sebuah penerbitan di Oxford. Dia bela-belain ngambil second master dengan harapan dia bisa kerja di Oxford, gara-gara itu. Iya, jadi emang ini ya, maksudnya karena jurusan-jurusan tadi kayak Mbak Tesa bilang, Mas Anggung bilang, mereka punya nama, mereka punya relasi kuat dengan korporasi, dan mereka sangat praktikal, dan mereka tuh berusaha membangun environment yang mahasiswa habis belajar siap bekerja. Begitu kan maksudnya kan? Mungkin satu tambahan kali ya, di Brooks itu... Gimana Mbak tadi? Keputus? Mungkin ada satu tambahan kali ya, di Brooks itu juga sepengalaman saya, itu karena saya juga pernah menggunakan jasanya, kita tuh ada namanya Career Center atau Career Service ya Mas ya? Iya. Career Service ya kalau nggak salah ya. Jadi itu satu blog di Brooks, emang disediain di situ, selama waktu office hour kita bisa datang, kita bisa konsultasi, minta bantuin, bantuin untuk beresin CV kita, untuk bantuin kita juga untuk preparation buat persiapan untuk kalau interview, dia ada simulasinya, dan bahkan tadi temen saya juga bilang, bukan sekedar itu doang loh, bisa juga mereka tuh kasih kita tes-tes yang biasanya dikasih sama employer, contohnya emotional quotient test, nah itu disediain juga secara gratis, dan kita bisa datang anytime. Gratis ya? Secara gratis. Dan aku tuh pernah juga ke situ minta bantuin untuk benerin CV aku, ini gimana ya CV saya udah bener atau belum, dan itu bener-bener one on one, dia kasih tau, oh dia bener-bener bacain CV kita, dibenerin, diberesin, dibantuin, terus dia minta kita update dia lagi, kita di email kayak gimana CV-nya udah bener atau belum, cuma kasih lihat saya lagi, kayak gitu. Dan bukan cuma itu doang, kemarin ini aku sempat ikut seminar juga, jadi di Brooks itu juga ada yang namanya Enterprise Support. Aku tadinya nggak tahu apa sih ini Enterprise Support ini, dan ternyata di seminar itu ada dua orang, dia lulusan Brooks, lulusan Arsitek di Brooks untuk masternya, mereka berdua ini punya usaha non-profit organization untuk bangun-bangun kayak sekolah-sekolah, public space gitu di pedalaman-pedalaman. Dan mereka tuh cerita gimana Enterprise Support ini bantuin mereka untuk funding, untuk mendapatkan dana untuk proyek-proyek mereka, untuk bangun non-profit organization ini, mereka sangat terbantu banget, dan emang dibantunya itu sama Enterprise Support yang ada di Brooks. Keren, keren, keren. Ini keren sih. Jadi kalau aku gambar lagi nih, apa yang udah kita diskusi, kita udah tahu itu, apa itu Oxford Brooks, kita udah tahu beberapa jurusan yang unik di Oxford Brooks, kayak ada tim tadi racing, science, engineering, dan sebagainya, dan arsiteknya. Dan ada program-program yang menarik di Oxford Brooks, khususnya untuk S2, ada program yang disebut dengan sandwich, bisa dua tahun perpanjangan. Dan Brooks ini menawarkan peluang untuk mendapatkan transisi period dari mahasiswa menjadi pekerja, dan berupa internship itu juga. Dan mereka sangat mendukung semuanya, dari persiapan CV, sampai interview, sampai placement, sampai di akhir pun diminta report. Karena itu luar biasa menurut saya. Nah, setelah itu, dosen-dosen dari Mas Anggun, Singbun bagus-bagus, jadi fasilitasnya juga, tadi ada karir senternya luar biasa, kampusnya modern. Nah, pertanyaan saya terakhir nih, tentang regional sebelum kita masuk, cerita-cerita sama Mas Anggun berdua. Bagaimana kehidupan ininya, mahasiswanya, student life? Nah, ini kan kadang-kadang orang-orang pengen tahu, gimana di sana? Jangan-jangan, wah kita nih dikucilkan, atau aduh susah nih kita join-join gabung sama abang-abang yang lain bule-bule ini. Gimana kira-kira ceritanya? Ya, kalau untuk masalah student life-nya itu, saya cerita demografi dulu ya, berapa masalah Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Brooks. Jadi, kalau hitung-hitungan kita nih, saya baru dapatkan informasi dari ketua ISOF, Mas Wilson, mungkin lagi nonton sekarang. Mas Wilson kalau nggak salah dia ngambil computer science, dia masih S1 dari Jakarta, tahun terakhir nih kayaknya Mas Wilson. Jadi kata Mas Wilson, sekarang kita di Brooks anak-anak Indonesia, itu ada 13 orang Mas. Ada 13 orang dari foundation sampai S3. Foundation itu persiapan sebelum masuk S1 gitu. Jadi kita nanti ada talk tentang foundation. Jadi sekarang kita ada 13 orang, kemudian paluminya sekarang udah ada 31 orang. Jadi kalau ada 13 orang, berarti ya nggak kesepian gitu. Dan biasanya kita sering ngumpul tempatnya TESA tuh. Jadi... Waduh, sekarang TESA di Indonesia susah. Jadi kita sering... Basecamp ya? Iya, ada basecamp. Jadi kalau kita liburan... Indonesia rembuk ya? Iya. Jadi tiap minggu pasti ada pertemuan untuk kumpul-kumpulnya gitu. Kadang di tempat... Kita kan ada di Kowli ya. Kowli itu dekat-dekat apa namanya itu. Itu bagus tuh jalan, karena dia menyediakan banyak restoran Asia, dan juga teman-teman biasanya kalau belanja bumbu masakan Asia, biasanya kesana gitu. Bagi nggak tahu Kowli di mana, cek Google Maps Kowli. K-O-W-L-E-Y. Siap, lanjut Mas. Itu. Jadi teman-teman jangan merasa kesepian kalau kuliah di Bruce, karena setahu saya memang belum banyak orang Indonesia yang belum tahu tentang keberadaan Bruce University ini. Belum banyak orang Indonesia yang belum tahu? Belum banyak orang Indonesia yang tahu. Orang Indonesia yang tahu. Oke. Belum banyak orang Indonesia yang tahu tentang keberadaan Bruce University. Oke, makanya kita bikin ini biar semua orang tahu gitu. Kalau Mbak Tessa gimana? Ada pengalaman menarik nggak mengenai kehidupan mahasiswa di sana? Bagaimana interaksi dengan orang-orang? Ya, mungkin ada lokal juga di sana. Ya, kalau di sana sih, puji Tuhan enak ya. Cuocanya juga enak. Terus kalau untuk teman-temannya juga, walaupun kita orang Asia, dan karena mereka tuh juga nggak tahu Indonesia tuh di mana ya. Tapi waktu kita bilang, Bali, Bali. Betul. Kita bilang, Bali, Bali. Mereka baru, oh, Bali itu di Indonesia. Iya, Bali itu di Indonesia. Gitu. Nah, mereka mulai tahu gitu. Oh, Indonesia yang banyak, yang sunshine ya, yang tropical country gitu. Baru mereka tahu. Dan mereka welcome banget sama kita ya. Kita nggak pernah tuh ngerasa kayak diskriminasi atau rasisme gitu, selama di Oxford. Dan juga, ya kayak tadi Mas Anggun bilang, cari makanan apapun itu gampang di Oxford. Banyak restoran-restoran juga. Mungkin kalau restoran Indonesia emang tidak ada. Tapi kan kita ada Ibu Yanni ya, yang menyediakan jasa catering untuk makanan-makanan Indonesia. Ada di posisi nih. Setiap hari Jumat itu dibuka. Mau di-sponsor Ibu Yanni nih kayaknya. Betul. Nah terus juga, mungkin ada yang bingung kalau untuk rumah ibadah gimana. Nah, mungkin Mas Anggun juga bisa cerita kali ya, kalau di deket, kalau tempat ibadah itu juga gampang dicarinya ya Mas ya. Gimana pengalaman Mas Anggun. Jadi karena saya nggak mau bilang diri saya religius gitu ya. Cuma kan saya mencoba untuk, paling nggak sehari itu saya pergi ke masjid gitu. Ada masjid di sana Mas ya? Jadi dari flag saya itu, di Syned Court, itu cuma 10 menit ke masjid, ke Central Mosque-nya Oxford gitu. Kemudian di kampus, di Brook sendiri pun, itu ada mushollah Mas dan bagus, tempat uduknya bagus. Kemudian setiap Jumat mereka nyediain sheikh untuk jadi khotib Jumat. Dan kalau kita punya masalah-masalah keagamaan, dan juga masalah-masalah kayak well-being gitu ya, masalah psikologi, itu kita bisa langsung konsultasi dengan sheikh-nya gitu. Kalau saya, puji Tuhan saya di sana bergereja di Hillsong, dan kalau di gereja sih banyak ya. Sebentar, sebentar. Saya, kalau teman-teman yang baca di poster kita, bacakan di bawah biografi singkat tentang Mbak Tesa, tuh dia aktif juga di gereja. Ini luar biasa. Silahkan Mbak. Nah, jadi gereja tuh lumayan banyak. Jadi pokoknya jangan khawatir rumah ibadah ada ya teman-teman di sana. Jadi gereja mulai dari gereja Katolik, gereja Anglikan, gereja orang Ortodoks, kalau saya di Hillsong. Nah, itu ada. Dan saya, pujukan banget, saya punya kesempatan untuk beribadah dan melayani di situ. Jadi saya juga bukan ketemu teman-teman sebaya saya, atau yang senior saya, yang diverse dari banyak negara, dari banyak kota di Indonesia juga. Kayak Mas Anggun kan dari Jogja, saya dari Jakarta. Tapi saya juga, saya punya kesempatan untuk ketemu anak-anak dari berbagai belahan dunia juga. Dari berbagai suku dan ras. Oke. Karena bisa belajar banyak lah. Berarti masalah peribadahan aman. Masalah makanan Asia, aman. Ada bumbu-bumbu Asia, aman. Terus kawan-kawan di sini juga asik-asik. Kalau mau jalan-jalan dekat juga di Oxford ini banyak ya? Atau boring gak sih kota Oxford? Tambahan lagi Mas Rebi, mungkin teman-teman yang suka sport, terutama suka belu tangkis, atau misalnya suka futsal atau sepak bola gitu ya. Kebetulan kita PPI Oxford itu kan tiap tahun ngadain ke Rudakup. Dan itu kayaknya sudah lima kali kita adakan. Biasanya itu setiap bulan Maret gitu kita ngadainnya. Kemarin kita sampai per empat final sih. Jadi teman-teman untuk pokoknya masalah sportnya juga oke. Karena kan kita punya latihan, teman-teman bulu tangkis biasanya hari minggu tuh. Hari minggu, tiap hari minggu latihan bulu tangkis. Kalau kita anak-anak futsal biasanya itu tiap hari Sabtu pagi kita. Jam 9 pagi udah bangun dingin-dingin, udah sampai ke lapangan di OU itu. Berarti olahraga pun menarik. Jadi kalau misalnya Mbak Tesa menurut Mbak Tesa Kota Oxford membosankan nggak? Kota Oxford sih mungkin karena lokasinya juga strategis ya. Jadi mungkin kalau Oxford itu, aku bilang tuh dia lebih asri. Nah kalau orang-orang kayak aku yang lebih sukanya update, nah jangan khawatir guys. Kita bisa naik Oxford Tube cuman satu jam doang ke London. Jadi cuman satu jam ya ke London. Betul sekali. Dan waktu itu juga aku punya kesempatan untuk ke Blenheim Palace. Itu sekitar 45 menit kali ya kalau naik bis. Jadi itu tempat lahirnya Winston Churchill. Dari itu bagus banget sih buat temen-temen. Lihat di sini nih. Nih gambarnya di sini. Atau aku juga lihat temen tuh. Dia orang Bulgaria. Kenapa dia pilih Oxford ini agak unik ya. Kenapa dia pilih untuk berkuliah di kota Oxford, di Oxford Brookes. Itu karena dia itu ngefans banget sama Harry Potter. Oh oke. Nah mungkin orang-orang yang suka Harry Potter bisa relate lah ya. Kenapa pilihnya kota Oxford gitu. Tinggal tambah satu lagi gitu. Semakin kuat jauh ke kota Oxford. Terus ini. Yang ini nih kita bahas tentang umum yang terakhir. Bagaimana peluang beasiswa di sini yang Mas Anggun dan Mbak Tesa yang tahu gitu. Mungkin kalau beasiswa lebih ke Mas Anggun kali ya. Karena Mas Anggun ini award di LPDP. Oke. Tapi beasiswa. Jadi Indonesia itu cuma bisa masuk ke Brooks dari beasiswa LPDP saja kah? Atau ada beasiswa yang lain yang mungkin Mas Anggun atau Mbak Tesa tahu. Oke. Untuk peluang beasiswa. Jadi saya pribadi seperti yang sampai kelembang Mbak Tesa tadi. Jadi memang saya mendapatkan beasiswa LPDP. Saya award di tahun 2017. Tapi perangkatnya baru 2019. Jadi saya nunggu 2 tahun. Tapi enaknya kalau... Kenapa Mas? Enggak. Karena Covid. Iya. Tapi enaknya... Bukan. Bukan karena Covid. Bukan. Enaknya memang kalau besok LPDP memang di cover semuanya. Tapi kalau untuk tahun ini seperti yang saya tahu LPDP belum merilis kampus tujuannya. Karena memang ada Covid. Jadi belum ada seleksi LPDP. Oke. Tapi yang lagi buka sekarang itu Sevening. Itu dari pemerintahan Inggris. Dan itu teman-teman bisa juga masuk ke Brooks gitu. Lihat di sini ya. Ini link ya. Sevening. Nanti ada website. Teman-teman cari aja website Sevening Indonesia. Dan itu dibuka sampai 3 September tahun ini. Berarti akses masuk ke Brooks ada LPDP, ada Sevening. Dua itu Mas yang kita tahu ya. Ya. Saya beruntung karena di tahun saya itu bisa semua jurusan. Yang apa namanya itu di Brooks itu bisa masuk semua jurusan. Tapi sejak tahun kemarin itu yang boleh itu cuma hospitality. Itu dikarenakan ranking hospitality itu lagi bagus sekarang nomor 9 dunia. Makanya LPDP memasukkan Brooks sebagai salah satu kampus tujuannya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nggak pakai beasiswa. Mbak Tesa bayarnya gimana? Dari ada scholarship juga atau? Kalau saya BNI ya. Bapak dan Ibu. Nah pertanyaan saya sebenarnya kita bisa sambil kerja nggak sih Mbak? Sebenarnya sambil kuliah gitu. Dan kita bisa misalnya jumlah biaya yang kita keluarkan bisa agak sedikit dioptimalkan dengan cara kita ada pemasukan selama kuliah. Nah kalau misalnya kita kan sebagai student itu kita dapatnya tier 4. Nah di tier 4 itu nanti kalau udah keluar bisa ada namanya BRP. BRP itu kayak KTP kali ya kita bilangnya ya. Dan di situ tuh ada tertera tuh kita bisa berapa jam dalam seminggu untuk part time. Jadi nggak boleh full time ya part time. Dan kalau ada kita punya teman yang Wilson itu ya presidennya ISOP, Indonesian Society at Brooks. Nah dia itu sambil part time. Dan itu lumayan ya dibayarnya ya saya kurang tahu juga ratenya berapa. Tapi ada teman saya juga yang satu flat dari Polandia. Dia juga sambil part time dan itu lumayan katanya bisa membantu untuk bayar rent. Oke. Ya maksud saya kan nggak semuanya beasiswa itu kayak tadi yang bicara tentang arsitek atau nggak yang tentang racing-racing tadi itu. Kalau misalnya kita punya hobi, kan banyak kan anak-anak muda di Indonesia yang hobinya mungkin sepak bola atau tentang otomotif. Ternyata Brooks ini menawarkan sesuatu yang menarik silahkan cek website-nya dan bandingkan dengan alternatif universitas lain. Tapi jika tidak ada beasiswa, ya kalau misalnya memiliki tabungan masih mungkin kok berangkat ke sini dengan dioptimalkan melalui bekerja. Sambil bekerja gitu kan. Selain LPDV dan Shevning di Brooks itu bisa dicek ya di lamanya saya juga kurang tahu listnya itu scholarship-nya ada yang available apa aja. Tapi ada, dia ada kok ada scholarship-nya dari Brooks-nya di bagian funding kalau nggak salah, kalau nanti buka website-nya. Oke. Oke Mas Reby, saya nambahin apa ini sampai oleh Tessa terkait dengan masalah beasiswa diberikan oleh Brooks. Itu karena Brooks itu dia punya link yang bagus dengan industri, itu biasanya beasiswa itu dikasih oleh industri, Mas. Misalnya kayak saya gitu ya di jurusan saya itu dari London Book Fair. Jadi komiti London Book Fair itu mengasih scholarship untuk tuition fee. Tapi memang besarannya itu memang tidak menutupi sih. Farsial kan? Farsial. Biasanya sekitar 2.000 sampai 3.000 pound sterling. Tapi kalau misalnya kita bandingkan ya, kita bandingkan uang kuliah di Brooks dengan kampus-kampus di UK, termasuk juga mungkin di Australia dan juga di Amerika, saya cerita yang UK aja deh. Di Brooks itu saya cuma bayar 14.000 pound untuk 1 tahun. Sementara di UK itu rata-rata sudah di atas 17.000, Mas. Kalau di OU mungkin sudah di atas 2.000. 2.000 pound sterling. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya cerita... Itu 17.000 per tahun ya, Mas? Kalau di saya cuma 14.000, Mas. Per tahun? Per tahun. Per tahun, Mas. Ya kan orang nggak tahu per tahun 14.000 nih. Itu pound sterling ya. Jadi teman-teman, 14.000 itu ya mungkin sekitar, ya mungkin kalau sekarang 260 juta mungkin ya. Belum termasuk living cost kan? Belum termasuk living cost. Untuk kerja part-time sendiri di BRP kita itu, kita dikasih kerja seminggu itu bisa 20 jam per minggu. Per week-nya. Maksud aku juga kita perlu tahu yang kayak gini-gini. Maksudnya nggak harus selamanya kita menggantungkan cita-cita melalui beasiswa gitu. Kalau misalnya memang dia anak kerja keras, pengen terus, ya hajar aja berangkatnya dulu. Nanti, lihat nanti bro. Iya nggak? Kalau misalnya nggak mampu bayar, pulang. Tapi ada teman juga yang mungkin ada beberapa beasiswa yang bisa diakses di Indonesia. Kita ada teman dari Papua, namanya Mas Pascal. S1-nya dulu kalau nggak salah dia di Parayangan, di Umpar, Parayangan, Bandung. Kemudian S2 lagi di Australia. Sekarang nggak lagi ngambil HI nih, ngambil HI di Brooks. Nah kalau nggak salah beliau dapat beasiswa dari Prefort. Prefort ya? Dari Prefort. Jadi saya pikir ada beberapa pemda yang itu ngasih beasiswa full kepada anak daerah gitu. Iya, intinya kita terus mencari aja begitu ya. Jangan mentok, udah lah nggak bisa nih. Itu yang susah nih kalau kita rubah. Oke, ini kita lanjut ke spesifik nih. Maksudnya waktu, waduh, bentar lagi nih waktu. Cuman saya pengen, mungkin Mas Anggun dan Mbak Tesa ntar gantian aja. Silahkan Mbak Tesa duluan mungkin, tolong diceritakan sedikit gitu. Bagaimana sih proses Mbak Tesa dari pemilihan universitas, terus melakukan seleksinya apa aja untuk masuk ke Brooks ini, jurusan ini. Terus bagaimana tips Mbak Tesa masuk ke Brooks ini, apakah perlu nelfon profesornya, ngajakin profesor makan dulu, atau bagaimana. Terus yang terakhir adalah, apa sih best practice sama lesson learned dari perjalanan hidup Mbak Tesa dari Brooks University ini. Susah kan pertanyaannya berat. Jadi mungkin udah baca di highlight aku, aku tuh lulus, aku cuma, aku lulus bulan Juni, terus aku langsung berangkat bulan September. Jadi aku langsung, jadi aku nggak ada working experience sama sekali. Nah aku tuh udah persiapinnya, sebenernya tergolong mekat kali ya, aku tuh persiapinnya sekitar dari bulan Maret atau Februari gitu. Nah itu aku dibantu oleh agent. Nah aku nggak di-endorse atau nggak di-sponsori oleh agent tersebut ya. Jadi kalau aku pakai agentnya itu Jacks tadi. Nah agentnya ini nggak ambil biaya sama sekali, jadi dia bener-bener bantuin. Dan kalau untuk requirement-nya apa aja, waktu itu aku cuma cukup, ya selain dokumen-dokumen pribadi kayak kartu keluarga, dan KTP dan lain-lain, paspor, kita juga diperluin secara akademik tuh diperluinnya transkrip. Transkrip, karena aku S2, transkrip S1 aku. Dan dia juga perlu hasil ujian IELTS. Kalau untuk prosesnya sendiri sih tergolong cepat ya. IELTS-nya berapa sih minimum requirement-nya? IELTS-nya, kalau nggak salah. Nggak dilihat banyak, soalnya Mbak Tesang IELTSnya tinggi banget, ini nggak ngeliat minimum requirement-nya. Sorry, sorry. Kalau saya yang cukup-cukup ini perlu saya baca dulu, ini berapa ya requirement-nya? 6 ya? Kalau nggak salah 6 atau 6,5 kali ya? 6. Silahkan aja liat di website ya. Di website. Ya mungkin berbeda-beda, beda judulnya beda-beda, saya juga kurang paham. Cuman itu mungkin kalau teman-teman repot nih, urus sendiri, mungkin bisa minta bantuan agent. Kayak aku tuh minta bantuan agent, dan ya dibantuin banget semuanya dan nggak pakai biaya apapun itu kan. Terus tadi apa lagi Mas pertanyaannya? Proses seleksinya tuh Mbak cuman daftar lewat agent aja, apakah perlu ada pendekatan ke dosen, kenalan dulu, atau langsung daftar sesuai aplikasi di website. Itu sih, pengen tahu. Waktu itu aku sebenarnya seleksinya itu berdasarkan jurusan yang aku mau. Jadi jurusan yang aku mau ini kan tergolong masih baru ya. Jadi namanya International Luxury Marketing. Jadi dia tuh spesifik emang marketing untuk sektor luxury. Contohnya apa Mbak luxury itu? Contohnya? Saya nggak paham. Nah dulu saya pikir luxury itu cuman Chanel, Hermes, ternyata nggak itu doang. Jam tangan misalnya Rolex, atau mungkin kalau pesawat ya private jet, kayak gitu-gitu. Jadi segala sesuatu yang didapetinnya itu eksklusif dan sulit dan mahal harganya, nggak semua orang punya, itu tergolong luxury. Nah jadi aku waktu itu proses seleksinya adalah berdasarkan jurusan yang aku mau ini. Karena di seluruh dunia, belum ada, belum terlalu banyak di negara-negara lain. Dan kebetulan di UK itu ada di Oxford Brookes University. Jadi aku ambil di situ. Gitu sih proses seleksinya. Dan jangan lupa juga teman-teman, selain teman-teman itu perlu lampirin transkrip dan juga nilai IELTS, yang nggak kalah pentingnya adalah surat rekomendasi dari dosen teman-teman. Itu dimintain dari dua dosen. Jadi kalau yang sekarang lagi mau persiapan untuk S2, ya baik-baiklah sama dosen S1 kalian. Karena itu teman-teman perlu banget surat rekomendasi tersebut. Jadi kalau nggak persiapan S2, nggak usah baik-baik sama dosen ini? Ya nggak gitu juga. Oh nggak gitu juga. Sorry, sorry, sorry. Terus Mbak, daftarannya ngikutin aplikasi di website aja, terus tanpa ada hubungan-hubungan sama profesor, nggak perlu email profesor dulu atau gitu aja ya? Nggak perlu. Jadi semuanya bener-bener perlu dokumennya apa, udah submit-submit aja. Terus dimumin? Dikirimin, ya. Langsung masuk aja, berangkat, cari akomodasi, tinggal di sana langsung mulai kuliah gitu ya? Nah cari akomodasinya juga kalau aku tuh, Mas Anggun juga mungkin sama, itu sebelum berangkat ya. Oke, tapi ntar kalau cari akomodasi ntar gampang, aku bunuh aja nih. PPI Oxford, kita buka jasa ya. Nggak, ntar hubungannya PPI Oxford, nggak tahu ada yang bisa bantu. Terus, oke, silahkan Mas Anggun. Kalau Mas Anggun gimana prosesnya? Kalau saya bisa simpulkan Mbak Tessa ini, lihat dari website, diskusi dengan agen, sangat baik ya, kita dapat masukkan juga kan, melihat orang yang sudah sering melakukan itu gitu. Bisa direview juga apa persiapan kita. Setelah itu, kita submit semuanya, siapin IELTS, siapin surat rekomendasi, baik sama dosen. Terus kita submit semuanya, lulus, selesai. Ya Mbak, berarti Mbak Tessa ini nilainya bagus, nilainya bagus, nilainya bagus, lancar bro. Mas Anggun gimana? Agak belok-belok atau tancap lurus juga? Jadi kalau saya sendiri mungkin nggak berbeda dengan Tessa ya. Tessa bulan Juni lulus dari S1, dari UPH kalau nggak salah ya Tessa? Tessa lulus dari akutansi, abis itu Septembernya udah langsung berangkat. Kalau saya lulus dari S1 filsafat UGM, kemudian karena filsafat terlalu ketinggian buat saya, akhirnya saya jumping Mas, saya ke publishing gitu. Langsung juga Mas, tiga bulan setelah lulus di S1 filsafat langsung pulih lagi? Dikaliin tiga puluh Mas. Jadi setelah seratus bulan Mas? Jadi setelah menunggu seratus purnama gitu. Tapi menarik ini, kita punya Tessa yang fresh dari, kita punya Mas Anggun yang udah seratus purnama baru melanjutkan sekolah. Tapi itu jalan setelah seratus purnama sama aja Mas. Agak berbeda. Kalau Tessa kan, kalau saya boleh cerita, Tessa ini kan kuliahnya udah internasional ya, semuanya udah internasional juga. Jadi Tessa udah di atas wapan tuh IELTS-nya tuh. Kalau saya emang berliku, karena saya lulus UGM tahun 2010, kemudian saya belajar bahasa Inggris dulu. Karena ketika S1, saya cuma punya TOEFL 373. Itu ekivalensi dengan ayat sebenernya atau Mas? Ayat tiga setengah Mas. Ayat tiga setengah. Jadi saya emang banyak mengembara dulu belajar bahasa Inggris, sampai ke pare yang kediri saya, tapi saya lebih banyak belajarnya di Jogja sambil merintis usaha gitu. Saya pernah kerja di UGM satu tahun, habis itu saya bikin usaha sendiri penerbitan buku. Oke. Jadi Mas Anggun udah punya penerbitan buku, terus Mas Anggun sambil belajar hidup lah, membelajar bahasa Inggris, punya penerbitan buku, terus Mas Anggun lanjut sekolah. Iya. Jadi karena emang duit nggak ada gitu ya, jadi omzet penerbitan belum terlalu besar untuk bayar kuliah di UK. Akhirnya emang saya harus cari beasiswa. Saya cari beasiswa, dan kebetulan di tahun saya Brooks lagi buka untuk pertama kalinya gitu. Ada listnya untuk LPDP. Akhirnya saya andaftar dengan IPK walaupun saya lulusnya. Jadi satu lagi teman-teman, jadi tidak hanya yang menunggu S2-nya lama, tapi kuliahnya juga lama Mas. Saya kuliah di Filosofat UGM itu 7,5 tahun. Kalau Tessa mungkin 3,5 tahun apa ya? Filosofat maksudnya. Tessa 3,5 tahun. Jadi Tessa ini jalur cepat, jadi saya jalur lambatnya. Jadi saya dengan perjalanan kuliah S1 di Filosofat UGM itu 7,5 tahun. Kemudian cuma untungnya itu IPK saya agak tinggi dikit, 3,61. Nah itu menolong saya untuk masuk ke Brooks untuk lamar. LPDP juga enggak mempermasalahkan. Enggak pernah ditanya kenapa kamu kuliah kok sampai 7,5 tahun gitu. Enggak ditanyain Mas. Yang penting IPK-nya bagus. Jadi gitu. Jadi 2017 saya dapat LPDP, kemudian baru berangkat 2019. Jadi prosesnya itu memang kalau saya enggak pakai agent. Saya memang mendiri gitu. Emang dari dulu suka mengejomblo gitu kan. Jomblonya lama. Jadi saya lama. Gimana Mas Rebi? Itu langsung di daftar biasa atau perlu menghubungin professor gitu Mas? Karena saya sudah biasa mengejomblo dan saya cari sendiri, termasuk cari istri juga sendiri atau enggak dicariin sama orang tua. Jadi saya cari website-nya sendiri dan itu dari website Brooks itu kita dialihkan, namanya itu UK Pass gitu. Jadi UK Pass itu adalah website khusus untuk bagi teman-teman dari seluruh dunia yang pengen melamar di kampus di UK, dia masuk ke sana. Nah dia simpel aja. Kita masukin dokumen ya biasa lah kita ya transcript nilai, tapi yang sudah ada bahasa Inggrisnya, kemudian juga ijazah, kemudian juga ada apa lagi ya, IELTS. Kalau IELTS tempat saya itu cuma 6,5 cintanya. IELTS 6,5. Terus ada pertanyaan mungkin tadi Tessa ada yang lupa nyebutin ada motivation letter Mas. Ada motivation letter. Tessa ada motivation letter juga? Iya ada, saya baru ingat juga ada motivation letter juga. Jadi itu memang sangat menentukan kita diterima atau enggak gitu. Apa sih motivation letter itu surat motivasi gitu? Iya surat motivasi. Jadi alasan kenapa kita pengen kuliah di sana gitu. Disebutin lah. Kalau saya pribadi kan, kalau motivation letter saya ke Bruce itu adalah saya memang pengen mengembangkan dan pertama industri penerbitan di Indonesia, kedua itu memang karena keilmuan penerbitan di Indonesia itu memang belum terlalu berkembang gitu. Cuma baru ada satu kampus yang buka jurusan gitu. Oke. Tapi masa itu enggak ada hubungin profesor gitu maksudnya? Kan biasanya kalau di US atau beberapa di UK, Master ya, itu kita kadang perlu berhubungan sama profesornya gitu. Kalau Mas Anggun, Tessa tadi bilang kan enggak perlu, kalau Mas Anggun enggak perlu juga? Enggak perlu juga. Jadi semuanya itu seleksinya itu murni based on dokumen. Sistem. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya, jadi buat teman-teman yang mau naster ke Bruce, ikutin aja di website, semua persyaratannya lengkapi, selesai. Dan bikin yang perbaik motivation letternya masa prokomendasi tadi kan ya. Iya. Jadi kalau kita diterima dan dianggap memenuhi syarat gitu kan, nanti kita akan dikasih LOA. LOE. Kalau misalnya semuanya syarat sudah terpenuhi, biasanya LOA-nya unconditional gitu. Letter of Acceptance ya? Iya, Letter of Acceptance. Surat diterima dari universitasnya ya? Iya. Oke. Dan itu biasanya itu, kalau kasus saya itu saya sudah terima itu sejak September 2018. Saya sudah terima itu. Berapa lama tuh biasanya dari submit, dari di apply, berapa lama tuh keluar informasi? Eh, Anda keterima. Oh, cepat banget sih Mas ya. Saya dulu satu bulan, dua bulan sudah dapat. Kalau Mbak Tessa juga begitu? Iya, sama. Karena saya ingat bulan Juli itu saya baru mandi untuk urusin visa. Jadi, LOA-nya itu sudah diterima dari sebulan atau dua bulan sebelumnya. Oke. Jadi, sebulan atau dua bulan setelah kita daftar, kita keluar pengumumannya ya? Bahwa kita lulus secara unconditional dulu ya? Oke. Mungkin gini Mas tambahan, mungkin ini bisa juga di, kita hubungkan dengan kasus, bukan kasus sih, kondisi saat ini kan lagi Covid gitu ya. Kalau kasus saya dulu saya terimanya itu 2018, saya sudah punya LOA, tapi karena LPDP tidak mengizinkan saya berangkat 2018, saya harus divers, Mas. Jadi LOA itu bisa di divers. Bisa diperpanjang untuk tahun berikutnya gitu. Mungkin kita bisa cerita kalau teman-teman yang akan masuk 2020 ini kayak gimana sih gitu. Nanti kita bisa cerita panjang lah. Karena ini terkait juga The Broke sendiri pun kan September itu, itu kan semester awal. Dan mereka masih menggunakan sistem online. Walaupun penerimaan masa barunya tetap dibuka. Tapi masih online, Mas. Online, oke. Mungkin kalau untuk yang bagian pandemi ini emang agak, dia ada yang bingung juga kali ya, untuk new applicants, atau kalau misalnya udah dapat LOA dan di Brokes, bisa lihat di official websitenya brokes.ac.uk, itu dia ada laman khusus untuk frequently asked questions tentang waktu lagi pandemi seperti ini. Oke. Nah ini saya mau nanya nih pertanyaan terakhir sebelum itu, saya bakal bacakan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram kita. Cuma menurut saya ini udah di cover semua, tapi kita bacakan dan tidak jauh secara singkat untuk menimpulkan diskusi kita hari ini. Nah tapi pertanyaan saya terakhir nih, Mas Anggun dulu deh. Setelah Mas Anggun jalanin perjalanan hidup di Oxford Brookes, apa sih satu best practices, kayak satu hal yang Mas Anggun pengen share, ini penting banget. Maksudnya kita perlu mengikuti hal itu, yang selama Mas Anggun jalanin. Dan yang kedua adalah, menurut Mas Anggun, kan kita ada pandemi semua nih. Mas Anggun punya visi tadi saya pengen mengembangkan publikasi di Indonesia. Setelah Mas Anggun menjalankan kuliah di Oxford Brookes, pasti Mas Anggun juga korban website kan. Lihat website dulu kan, kan nggak ada yang ngomongin kan. Websitenya kayaknya cocok nih sama gue nih, gue ambil. Menurut Mas Anggun, setelah Mas Anggun jalanin kuliah ini, emang membuka nggak itu? Secara singkat aja Mas, silahkan. Kebayang nggak Mas pertanyaan perusahaan ulang lagi? Kebayang sih. Oke, jadi sebenarnya saya cukup kaget dengan program master yang ada di Brookes ini, karena sangat-sangat praktikal sekali. Jadi saya sampai itu diajarkan untuk belajar InDesign dan Adobe XD, itu untuk bikin website. Dan itu diajarin detail-detail dari hal-hal yang kecil gitu Mas. Selama ini saya berpikirnya kalau lihat teman-teman di Indonesia, ngambil S2 itu kan pada review-review jurnal semua gitu kan. Tapi saya kerjaannya itu bikin desain, desain cover buku, desain layout buku, bikin website, kemudian juga bikin bisnis proposal, dan juga bisnis model gitu. Jadi ini emang kuliah S2 ini emang sangat praktis sekali gitu. Dan kalau buat saya sebagai seorang praktisi, ini emang sangat membantu sekali bagi saya dalam mengembangkan industri yang saya punya, pesan yang saya punya. Termasuk juga saya juga bisa membantu teman-teman yang itu pengen publikasi buku atau jurnal gitu. Karena di kelas saya itu saya beberapa kali itu didatangkan dosen tamu, cukup terkenal, di direktur Elsevier. Jadi kalau teman-teman di Indonesia yang lagi pusing-pusing jurnal, itu kan sering bilangnya skopus, skopus, skopus gitu kan. Di skopus itu kan pemilik besar itu kan Elsevier. Jadi salah satu bentuk model bisnis dari Elsevier itu adalah skopus perindeksan jurnal. Jadi kemarin itu didatangkan, direkturnya langsung datang ke kita. Dan itu diceritain bagaimana bisnis modelnya gitu. Jadi yang saya dapatkan itu sih, jadi banyak hal-hal yang sangat praktikal dan bagi orang Indonesia itu lagi heboh, termasuk perjurnalan itu. Itu ternyata kita bisa ketemu langsung dengan bosnya gitu. Dan kita punya akses langsung ke bosnya. Terus melihat visi Mas Anggun tadi, bakal tetap on the track? Atau ini mungkin keluar jalur nih? Bakal bisa tercapai nggak cerita-cerita Mas Anggun tadi? Brooks itu banyak pemben. Jadi yang lebih saya dapatkan itu karena dosen-dosen memang orang-orang yang mungkin top-topnya ya di dunia penerbitan dan mereka baik itu di academic publishing walaupun di track publishing, itu mereka orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang terkenal di industri penerbitan dunia ini. Jadi emang memberikan perspektif baru bagi saya untuk bisa, mungkin membantu gitu ya Mas, membantu untuk internasionalisasi terkait dengan masalah publikasi di Indonesia. Apa bedanya baca buku? Lihat di internet? Enggak, kalau jurnal kan lain lagi prosesnya. Enggak, ketemu orang, cerita-cerita orang apa bedanya dengan lihat di internet? Itu lagi sisi emosi Mas. Sisi emosionalnya itu jadi kalau kita cuma lihat Youtubenya, kemudian kita bisa langsung face-to-face kuliah dengan tokoh itu, itu berbeda dan rasa apa ya, rasa care-nya dia kepada kita itu berbeda gitu. Mantap. Kalau Mbak Tesa bagaimana? Nah, jadi saya parapres lagi pertanyaannya. Selama Mbak Tesa, kan ini salah satu sekolah, Brooks ini kan tools yang Mbak Tesa harapkan bisa menjadi expert di luxury marketing. Apa sih best practices waktu Mbak Tesa hadir di Oxford Brooks untuk diceritakan ke orang-orang? Terus, apakah setelah Mbak Tesa jalankan ini, apakah semua pembelajaran hidup di Oxford Brooks ini benar-benar Mbak Tesa akan lihat mampu membantu mencapai visi Mbak ke depannya? Oke. Jadi, sama seperti Mas Anggun, Oxford Brooks itu emang punya banyak koneksi ke industri. Jadi saya itu saya alamin juga waktu saya lagi kuliah di sana. Dan kebetulan dosen saya itu, saya bilang saya baik banget ya. Dan kelas saya itu tergolong kecil mungkin karena jurusannya juga baru. Jadi saya itu di kelas lakseri marketing sendiri itu cuma bertujuh belas, dan cowoknya cuma satu. Dan saya, ya cowoknya cuma satu. Dan saya bisa bilang saya itu dari Indonesia satu-satunya. Ada satu lagi teman dari Indonesia juga sih. Nah, jadi kecil banget ya skupnya. Jadi kita bisa deket banget sama dosennya, dan dosennya itu juga sering banget datang-datengin orang-orang dari industri. Kayak waktu itu, jadi kita buka wawasan banget. Dulu kita selalu pikir kayak, sebelum saya masuk ke lakseri marketing, justru saya selalu pikir kayak, oke, lakseri itu tentang handbags, tentang tas, tentang jewelry, tentang yang sparkly. Sparkly ternyata nggak cuma itu doang. Ternyata barang antik yang ada di museum itu juga tergolong. Itu juga lakseri loh. Karena orang udah nggak bisa beli, apalagi itu orang udah nggak bisa beli lagi. Dan dia punya historical value. Jadi bener-bener buka wawasan banget. Jadi itu nggak cuma melulu, oke kerjanya itu harus di LVMH, kerjanya itu harus di Hermes, baru itu lakseri. Nggak harus kayak gitu juga. Kerja di museum pun jadi curator gitu, kalau kita emang sukanya lihat, lihat tentang, baca-baca tentang history juga, it's lakseri juga. Atau bisa juga kerja di industri finance, kita atur-aturin keuangan orang, itu juga termasuk lakseri. Karena orang yang punya uang itu kan juga orang yang berada lah gitu lah ya. Jadi kita aturin keuangan mereka, itu juga termasuk lakseri juga gitu. Jadi bener-bener buka wawasan. Dan kalau untuk track-nya sendiri, track-nya saya ini, saya masih sangat berharap, dan itu emang fashion saya, saya pengen banget emang kerja di bidang lakseri. Walaupun saya juga sekarang masih belum tahu kayak, oke saya ini lakserinya ini di bidang apa, tapi itu setelah di buka wawasan ini, saya jadi lebih punya banyak pilihan. Nggak melulu saya harus di LVMH atau di Chanel, bisa di apa aja itulah. Keren, keren. Oke. Kita dapat benang merahnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang nonton, mungkin bisa dapat benang merahnya ya kan. Jangan nonton, nanti bingung-bingung. Kalau bingung-bingung, nanti hubungin nih Mbak Tesa. Nah ini Mas Anggun ya, LinkedIn-nya dan video-video yang lain. Nanti nomor teleponnya nih. Kita langsung komunikasi aja sama beliau-beliau. Oke, di penghujung acara, kita langsung bacakan nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PPI Oxford. Pertanyaan nomor satu. Saya lulusan dari D3 teknik mesin konversi energi. Apakah ada S1 ekstensi? Mas Anggun atau Mbak Tesa pernah paham tentang S1 ekstensi nggak sih? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan dari netizen, dari teman kayaknya mungkin alumni dari D3 mungkin ya. Teknik mesin. Jadi saya sudah coba untuk cari-cari gitu ya, untuk fokus tentang konversi energi. Saya nggak nemukan di Brooks gitu. Karena mereka fokusnya untuk fakultas teknik itu lebih ke otomotif Mas. Lebih ke otomotif. Makanya mereka punya kayak formula student gitu. Formula? Ya, formula student. Mobil formula. Motosport itu kan formula. Jadi mereka punya tim racing itu. Jadi di otomotif mereka sangat bagus. Dan kata Tesa kan tadi kan mereka nomor satu di UK gitu. Untuk formula studentnya. Mungkin konversi energi di formula dipakai. Nggak tahu ya? Mungkin kita nggak tahu. Mungkin sangat spesifik sih. Sangat spesifik. Karena kan kalau konversi energi saya nggak tahu apakah lebih ke energi terbarukan atau... Tapi bisa. Ada nggak link atau mereka bisa email ke siapa gitu? Bisa kan. Cut mission gitu ya biasanya ya? Ya bisa. Cuma kan gini. Jadi kalau S1 ekstensi setahu saya nggak ada. Itu dikarenakan ekstensi itu kan sebenarnya itu perpanjangan satu tahun. Dari D3 ngambil satu tahun. Kemudian teman-teman akan dapat gelar di Indonesia mungkin ST mungkin ya. Serjana teknik. Tapi saran saya adalah teman-teman bisa untuk email brooksnya sendiri, apakah ijazah D3 saya itu bisa digunakan untuk langsung ngambil S2. Karena gini Mas, jadi saya punya teman, dia dosen di fakultas sekolah vokasi UGM. Jadi di Taiwan dan juga di Hong Kong, itu teman-teman D3 UGM itu bisa langsung direct langsung ngambil S2. Oke. Karena lebih baik dia kayaknya email langsung aja. Email langsung. Dan mudah-mudahan nggak perlu nambah satu tahun. Teman-teman bisa langsung ngambil S2 gitu. Apalagi di UK itu kan program undergraduate-nya itu kan cuma 3 tahun. Dan itu mirip dengan D3 di Indonesia. Tapi kita nggak tahu ekivalennya gimana ya? Iya, ekivalennya nggak tahu. Jadi kalau ekstensi setahu saya nggak ada, cuma ada teman, ada dia kuliah 2 tahun di Indo dan 1 tahun di Brooks itu ada gitu. Tapi kalau konversi dari D3 ngambil sarjana penuh di Brooks, saya belum ketemu Mas. Oke. Mbak Tessa ada tambahan? Enggak, salah. Langsung email aja nih, admission at Brooks ya kawan-kawan. Untuk dapat jawabannya kalau mau detail langsung. Nah pertanyaan kedua, bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru? Apakah sulit bagi pelamar dari Indonesia? Apa saja langkah-langkah yang dulu Anda ambil? Ini udah kita cover kan semuanya ya? Kayak proses penerimaan mahasiswa baru tuh. Yang tadi udah disampaikan tadi kan? Sulit bagi pelamar Indonesia. Tidak ada yang sulit bro, sis. Tidak ada yang sulit. Ini kita contoh-contoh itu ini langsung. Boom, jalur lurus. Mau Anda berlulus, bisa langsung masuk. Mau Anda 10 tahun setelah lulus, Anda pun bisa masuk. Tidak ada, tidak bisa. Kalau ada niat. Benar nggak, Mas Anggun dan Mbak Tessa? Jadi ini udah kita bahas semua. Pertanyaan ketiga. Mungkin itu Mas. Apakah Oks. Halo Mas Reby. Mungkin ini pertanyaan teman-teman dari lulusan SMA mungkin agak berbeda dari yang kita jelaskan di atas tadi. Mungkin gitu ya. Mungkin Tessa bisa nambah ya. Oh ini maksudnya mahasiswa baru buat S1 ya? Iya. Karena banyak juga kan anak-anak Indo pengen kuliah di Brooks mengambil S1 gitu. Oh kita ini udah siapin ini. Brigitta, Presiden T.P. Oxford, sama Mbak Rosa dari DPC Eksternal. Itu udah bikin rencana, nanti tuh ada obrolan tentang A Level Foundation. Ini bisa dibahas di sana aja ntar yang lebih detail sama kawan-kawan yang langsung lagi mengambil foundation atau yang telah mengambil foundation. Oke. Mantap. Pertanyaan nomor tiga, apakah Oxford Brookes adalah bagian dari Universitas Oxford? Ini udah kita jawab juga tadi kan ya Mas Angembar Tessa. Pertanyaan nomor empat, apakah ada jurusan hubungan internasional? Ada. Ada Mbak ya? Ada. Ada teman-teman di sana ya? Lagi ngambil S2. Oh yang tadi diceritakan. Iya. International Development. S1-nya pun juga ada. Jadi bisa cek langsung itu ada kayak listnya gitu from A to Z kayak jurusan. Dan pas saya klik I, itu ada International Relations. Dan untuk S1-nya juga ada. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah apakah ada beasiswa untuk S2 tahun ini? Tadi udah dibahas. Untuk dari LPDP belum dibuka, ada kata Mas Anggun. Terus yang kedua. Sevening lagi bukaan malahan. Oh, Sevening lagi buka. Terus yang ketiga tadi ada dari Brook sendiri yang kata Mbak Tessa tadi. Coba cek di website-nya ya. Oke. Terus nanti kalau mau bahas detail tentang beasiswa-beasiswa, cek nih. Channel Youtube kita berikutnya. Gak tau kapan, 5 tahun lagi mungkin. Terus nanti kita gak kelar-kelar ke sekolah kita. Terus pertanyaan terakhir nih. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Apa saja ujian untuk diterima di sana? Apakah ada perbedaan materi ujian antar jurusan S2? Bentar, gue lagi mencerna dulu pertanyaannya. Apa saja ujian untuk diterima di sana? Berarti pertanyaan mengarah bagaimana proses kita masuk ke sana tadi ya. Tidak ada ujian tertulis kah? Tidak ada ujian tertulis tapi berupa SI. Motivation later kan? Iya kan Mbak? Nanti ketika teman-teman buka website UK Pass itu, nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu. Terkait dengan motivasi termasuk juga background, pengalaman bekerja. Nanti bisa dijawab di sana. Tapi... Kayaknya kita perlu sediain deh ini yang tadi Masang undang UK Pass. Kayaknya kita perlu masukin di YouTube kita nih loh linknya. Lebih enak mereka cari. Dan tadi kita bilang sini sini sini. Entah kapan-kapan ditulis di sini. Dan saya itu butuh waktu satu bulan untuk rempunginnya gitu. Karena memang pertama dokumennya sangat banyak. Terus yang kedua itu karena isiannya itu memang harus mantap gitu ya. Dan saya beberapa kali itu konsul dengan teman dan dosen. Oh maksudnya satu bulan Mas mempersiapkan isian aplikasi ya? Iya. Kalau Mbak Tesa tadi berapa lama Mbak? Ini bagus juga informasinya buat teman-teman. Biar mereka bisa ancir-ancir bisa lebih jauh. Nah untuk UK Pass itu banyak kali karena saya pakai agent. Jadi itu dibantuin sama mereka. Jadi ada berapa bagian tuh yang emang kan personal information itu yang udah dibantu isiin. Jadi saya cuma isi yang kayak misalnya motivational itu. Dan ya kebanyakan udah dibantu. Berapa lama sih bikin motivation letter itu? Kalau Mbak Tesa mungkin satu hari ya Masang. Enggak. Mbak Tesa dulu berapa lama bikin motivation letter? Saya tahu ini bervariasi tergantung orang. Cuman dari saksi hidup kita berapa lama bikin motivation letter? Jadi waktu itu kan saya nganggur ya nggak ada apa-apa. Jadi bener-bener. Baru lulus bukan nganggur. Baru lulus ya baru lulus. Jadi itu mungkin karena itu jadi lebih cepat dari Mas Anggun. Berapa lama tuh Mbak Tesa kiri-kiri biar orang dapat bayangan gitu? Mungkin setelah double check lah dan lain-lain sekitar satu minggu kali ya. Nih bro, nih satu minggu bro langsung lulus bro. Kalau Mas Anggun berapa-apa? Ya karena kan saya butuh apa ya. Saya harus cek dulu dengan dosen-dosen saya. Saya juga coba recheck dengan teman-teman yang sudah dapat beasiswa gitu. Saya satu bulan Mas. Satu bulan. Lulus juga. Jadi poinnya dua-dua ini kalau saya lihat adalah selalu direview sama orang-orang lain ya. Jadi setelah direcheck lagi Mas Anggun memanfaatkan, mengoptimalkan koneksi kita berada dosen dan orang-orang lainnya untuk mereview lagi aplikasi kita sehingga bisa disampai. Gitu ya. Jadi satu minggu sampai satu bulan. Jadi bagi teman-teman tuh nggak ada masalah. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, bahwa kita sama-sama nggak bisa bahasa Inggris. Tapi sebulan nggak bisa selesai. Gitu kan poinnya. Tapi tidak ada ujian tertulis. Satu tes. Mbak Tessa atau Mas Anggun pernah dengar teman-teman yang lain ada ujian tertulis gitu? Salah satu persyaratan? Nggak ada sih ya. Sejauh ini saya nggak pernah dengar ada tontonan Mas Brooks perlu ujian tertulis. Oke. Ya. Kalau setahu, sependek pemahaman kita tuh kita nggak ada ya. Cuma mungkin ada case-case yang kita nggak tahu. Mungkin yang bertanya bisa langsung mengunjungi website di sini. Terus pertanyaan yang kedua. Lanjutannya adalah apakah ada perbedaan materi ujian antar jurusan S2? Jadi pertanyaan pertama adalah apa saja ujian untuk diterima di sana? Apakah ada perbedaan materi ujian antar jurusan S2? Jadi maksudnya adalah antara jurusan itu ada perbedaan materi ujian nggak? Kalau saya dengar dari tadi tidak ada ya. Sama saja persyaratannya itu mendasar motivation letter, surat rekomendasi, bahasa Inggris, transkrip, dan lain-lain. Begitu saja ya? Betul. Atau ada yang khusus-khusus di S2? Mungkin terkait dengan masalah jurusan, Mas Reby. Jadi kalau saya sendiri gitu ya. Jadi saya lampirin CV yang itu memang terkait dengan pengalaman saya di bidang publishing. Termasuk saya diriin penerbitan sendiri. Kemudian saya pernah ke Frankfurt Book Fair sama Kuala Lumpur Book Fair gitu. Dan ikut beberapa kursus tentang penerbitan. Dan itu sangat membantu. Karena memang mereka lebih suka dengan orang-orang yang sudah tahu dengan jurusannya akan diambil. Di kelas saya itu ada 60 orang. Dan itu rata-rata sekitar 70% itu memang orang sudah pengalaman. Minimal mereka 1 tahun 2 tahun sudah bekerja di penerbitan. Dan akhirnya mereka ngambil S2 di penerbitan gitu. Oke. Kalau di Luxury Marketing ada persatan khusus gitu nggak Mbak Kaisa? Seingat saya sih nggak ada ya. Tapi mungkin setiap tahun takutnya ada perubahan. Dan menurut saya website-nya Brooks itu informasinya sangat detail. Jadi mungkin bisa kembali lagi ke website-nya untuk double check lagi requirement-nya ada berubah atau nggak. Siap. Oke. Berarti sudah dijawab ya semuanya kalau misalnya yang detail-detail. Mungkin kayak arsitek mungkin ada portfolio. Kita nggak tahu juga bisa dicek langsung ke website-nya. Mungkin situ aja pertanyaannya dari teman-teman Oxford kita ini. Jadi kita cukup. Ya mungkin yang dicek mungkin Mas Remi. Kayaknya ada beberapa. Maksudnya? Yang dicat. Dicat Zoom. Mana nih? Saya coba chat dulu nih. Saya nggak buka. Zoom nggak buka. Di samping sama Ibu Presiden kita nih. Ada yangnya. Ada teman-teman pertanyaan. Di chat Zoom. Di chat. Buka-buka chat gini nih. Di chat. Di chat. Apa pendapat Mbak Tesa dan Mas Anggun tentang isu diskriminasi gender yang sempat ramai menghentui LPDP beberapa tahun lalu. Pertanyaannya. Apakah ada anggota PPI Oxford yang pernah merasakan atau mengalaminya. Mungkin bisa dihubungkan ke gender equality selama kuliah di Oxford. Berarti tidak? Oke. Oke. Jadi pertanyaan yang pertamanya adalah. Apakah Mas Anggun atau Mbak Tesa pernah mengalami atau mendengar mengenai diskriminasi gender? Di Brooks. Kita fokusnya di Brooks. Atau di tempat? Di Brooks sendiri sih gak pernah ya. Gak pernah denger itu. Ada diskriminasi gender. Ya ini definisi diskriminasi gender ini seperti apa dulu ya kan? Maksudnya apa? Kan relatif kan yang melihat sensitivitasnya tuh gimana Mas Anggun? Ya mungkin apa ya. Mungkin saya bisa coba hubungkan dengan masalah. Mungkin teman ini mungkin itu ya. Kalau di Muslim biasanya itu kan ada ketakutan bagi teman-teman kalau misalnya teman-teman berhijab biasanya. Kalau misalnya di UK kalau misalnya pakai kurudung besar apakah nanti akan didiskriminasi di kelas sama dosenya atau gimana gitu. Setahu saya sih. Ada lah itu Mas Anggun? Saya nemukan banyak beberapa teman-teman terutama dari Malaysia dan juga dari Temur Tengah itu dari segi pakaiannya mereka berhijab besar lah gitu ya. Dan mereka tidak mengalami itu perlakuan diskriminasi. Jadi tidak ada masalah masalah ini ya. Dan termasuk beberapa jurusan itu malahan proporsi perempuannya lebih besar Mas. Misalnya Tessa tadi, katanya laki-lakinya cuma satu orang doang. Emansipasi itu emansipasi. Tanya perempuan yang memimpin. Presiden PPI Oxford kita perempuan Mas. Kemudian di kelas saya ada 60 orang gitu kan. Kita cowok cuma ada 5 orang Mas. Jadi di industri penerbitan sendiri pun sekarang dari segi proporsinya perempuan sudah mulai banyak yang masuk. Dan dosen-dosen kita itu berimbang. Jadi perimbangan antara perempuan dan laki-lakinya itu berimbang. Oke. Jadi pokoknya kita secara Mas pribadi dan Mbak pribadi atau pertemanan dekat Mbak atau Mas tidak ada mengalami diskriminasi gender ini ya. Termasuk itu Mas. Mungkin agak radikal bagi orang Indonesia gitu ya. Mungkin agak sensitif bagi orang Indonesia. Oh saya nggak suka yang sensitif-sensitif. Termasuk preferensi seksual pun di Brooks itu sangat diituin. Sangat diakomodir gitu. Oke. Pokoknya tapi mengarah ke pertanyaan teman kita ini mengenai diskriminasi gender ini kita nggak dari pengalaman. Saya nggak. Saya tapi dari Mbak. Saya sama Mas Anggun di Yorkshire Bus ini apakah ada atau tidak. Tidak kayaknya tadi saya dengar dari. Mungkin kalau di kelas saya saya yang tersiksa Mas karena dikeling oleh para perempuan. Terus pertanyaan terakhir nih dari teman-teman. Kalau program S3 di VIL, biasiswanya apa aja ya Kak? Jadi program S3 di Oxford Brookes itu apakah ada biasiswanya sama aja atau ada biasiswanya yang khusus? Pengetahuan dari Mbak Tesa atau Mas Anggun. Jadi saya tadi baru baca gitu ya. Jadi memang ada beberapa jurusan yang itu dia kasih full scholarship Mas. Untuk program S3. Itu boleh buat Indonesia juga? Biasanya itu UK dan EU. Dia open sih dia buat internasional student juga. Internasional student dia juga buka. Tapi memang harus dicek lagi ya. Maksudnya skema besonya kayak gimana. Itu ceknya dimana Mas? Di websitenya ada. Karena kan beberapa itu memang karena dia punya hubungan bagus dengan industri dan juga dikasih. Jadi sponsornya itu dari industri. Dan biasanya itu terkait dengan masalah keterkaitan riset dengan kebutuhan industri gitu. Biasanya itu kan skemanya itu adalah riset asisten gitu ya. Jadi selama kita kuliah sambil nulis juga. Nah itu kan kita juga bekerja. Bekerja untuk bantu riset dari profesornya. Termasuk juga beberapa mungkin ngajar gitu kan di S2 atau di S1. Itu dari Brooksnya berarti ya? Itu dari Brooks. Ada beberapa jurusan. Tapi ada teman-teman Indonesia yang di feel di Brooks? Itu pakai biasiswa apa? Kalau ada teman sekarang, Bu Rara gitu ya. Beliau ngambil hospitality. Beliau karena bergerak di bidang pariwisata. Itu kayaknya itu self-funding. Self-funding Mas Bayar sendiri. Jadi kita belum dapet ini ya. Kalau nggak salah apa? Dulu ada deh yang PhD dari Indonesia? Yang beasiswa? Dulu ada yang dosen. Makanya LPDP juga. Oke. Jadi intinya beasiswa untuk S3. Self-funding itu S3 gak sih? Self-funding cuma S2 aja dia. Oke. Oke. Kalau untuk S3 mungkin kita bisa cek dari LPDP. Terus yang kedua alternatifnya dari Brooks sendiri memberikan beberapa opsi. Tentu dengan beberapa terms and conditionsnya. Jadi dibaca dengan sangat detail. Dan itu ada di websitenya Mas Anggun dan Mbak Tesa. Oke. Nah. Udah semua kita baca kan? Hah? Nggak ada yang terlewat satu pun kan? Kayaknya udah. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Saya juga udah pengen minum, pengen santai-santai. Mas Anggun dan Mbak Tesa di Indonesia udah jam berapa sekarang? Setengah sepuluh kali ya? Setengah sepuluh kali ya? Ya setengah sepuluh. Setengah sepuluh. Kita sangat bahagia dan sangat senang udah dapat waktu dari Mbak Tesa dan Mas Anggun untuk berbagi buat banyak orang. Semua lintas generasi tentang Oxford Brooks di Oxford. Tentu banyak kekurangan dari kita semua. Dan yang kurang-kurangnya silahkan para penonton untuk memfilternya sendiri. Lebih dewasa dalam melihat. Jangan misalnya kita ngomong, ah langsung diikuti. Wah di cek dulu verifikasi kita hanya membantu dari sudut pandang kita di sini. Mungkin teman-teman bisa memperkaya di tempat lain juga untuk mendapatkan desisi yang lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mbak Tesa. Mungkin sedikit tambahan Mas. Silahkan Mas Anggun. Mau sponsor atau apa nih? Bukan. Ini pesan sponsor nih dari Presiden ISOP. Jadi kita di Brooks itu ada Incent Society di Brooks. Presidennya sekarang Mas Wilson. Jadi pesannya adalah kalau misalnya teman-teman masih ragu untuk berangkat di September besok, itu bisa konsultasi dengan kita gitu ya. Terkait dengan masalah apakah... Minta dong nomor kontak persennya Mas. Kita ntar mereka bingung kemana nih. Oh hubungi ke PP Oxford gitu ya. Bisa hubungi ke Instagramnya PP Oxford. Atau juga kita punya ISOP juga punya Instagram. Nanti teman-teman tinggal kirim pesan di sana gitu. Atau ke kita, Tesa, aku, atau Mas Wilson juga bisa. Ke PP Oxford juga bisa. Karena kan nanti terkait dengan masalah mungkin teman-teman yang S1 mau masuk ke Brooks gitu kan. Gimana akomodasinya, apakah ada penyebutan ke bandara atau enggak gitu. Nanti bisa kita jawab lah. Nanti nyampe sini kita makan-makan lah. Saya kalau buat sekolah-sekolah, saya enggak nyangkut. Buat makan-makan, saya enggak nyangkut. Oke. Makasih banyak Mbak Tesa waktunya. Makasih banyak Mas Anggun. Terima kasih teman-teman. Ada Mbak Rosa juga, Mbak Brigita. Ada Mas Karis juga yang terus mengawal informasi dapet ke sini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di talk kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Bye.